Oke semuanya balik lagi di Ninja Hiroshi era tonton dan di video kali ini kita akan coba preview progress ya di server 30 yang udah masuk di hari ke-30 bahkan lebih ya satu bulan ya dan coba lihat-lihat ya spender-spender yang ada di server 30 sekalian kita bahas akunku juga yang notabene kita coba main F2P ya guys ya bagaimana sih build F2P di hari ke-30 ya atau di satu bulan perilisan server 30 ini guys nah disini ada event ranking ya top satunya masih Stacy baby King ya gila dia udah nge-spend sekitar 33.972 ya ini kalau kita asumsikan ke gacha mungkin dia udah ngebagi tiga kali gacha 10.000 ya itu kemungkinan aja sih siapa tahu dia ngambil sampai 20.000 kan nggak ada yang tahu juga tapi udah gila guys ya waktu di awal rilis aja dia nge-spend kan sampai 70.000 lebih loh sekarang dia 33.000 gila 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 gacor lah ya di bawah-bawahnya ada spender yang lainnya tapi tetap guys ya yang paling gacor ya yang paling jor-joran itu si baby King ya mantap kita akan coba lihat disini untuk progress akunku yang udah masuk di hari ke-30 ya guys ya ya ntar lebih tepatnya kita coba lihat deh di sini deh ini udah masuk ke 30 tambah 2 ya berarti 32 hari lah nggak papa jangan coba lihat buildnya seperti apa ntar tahu ke ninja dulu sekali bolehlah buat ini aja questnya ya gc Oke kita akan coba melihat disini sebelum ke SNT dan segala macam lah untuk level sekarang aku di 52 vp jelas masih nol karena aku pengen stay nostalgia di jaman nhr itu aku main di server 30 juga itu F2P juga guys yang syukurnya itu waktu itu aku bisa tamat ya sampai level 100 gitu golenya sisa 6200 dan CP nya 17500 ini masih CP murni ya guys ya harusnya ya karena eh dimana ini aku pakai tiga tim ini btw ini kemarin aku dapat triple Xbox ya dapat si kaguya dong mantap ya lumayan sih ini salah satu ninja yang aku cari juga di F2P server 22 cuman nggak dapat-dapat ya karena butuh dia buat deploy gitu dan malah dapat di server 30 duluan tapi seoke lah yang penting dapatnya di akun F2P aja gitu itu terus yang lain ada si Hima Wari sama ada si Tobir ya guys ya Nah untuk deploynya nggak ada guys aku belum ngebuild deploy karena emang berapa deploy itu menurutku masih masuk di ninja cadangan jadi kalau aku pakai in ke deploy nanti naik level kalau di awal-awal kan masih cepet tuh naik level ya dari level 30 sampai sekarang itu cepet naik levelnya jadi bongkar pasang terus guys mending tunggu nanti lagi aja kalau emang udah dapet depo yang bagus gitu biarpun sebenarnya itu cukup mau bantu juga deploy cuman kan kayaknya ntar dulu aja deh nggak papa gitu nah depan bawah-bawah itu enggak ada guys cuma ini aja nih brother sister nah ini lumayan nih gitu guys ya alasanku Kenapa kok belum pakai deploy jadi mungkin jadi salah satu kekuranganku yang mungkin bisa kalian manfaatkan untuk ngetek aku di arena ya karena emang belum ada deploy gitu tapi oke sih enggak apa-apa enggak masalah kok enggak terlalu ngejar arena juga kalau F2P ya guys ya kalau pin bisa ya itu berarti syukur dan hoki sih jadi kayak gitu terus apa yang ini oh ranking lah kita coba lihat dulu untuk ranking list top satunya masih bagi babyking ya di server 30 ini yang beberapa waktu lalu kita udah pernah review juga akunya babyking ya guys ya ini CP nya tembus di angka 39.359 jarak ke rangking 2 si code black itu 38.100 ya 190 lah ya hitung aja selisihnya itu 1000 ya itu udah lumayan sih di awal-awal ya guys ya apalagi kita coba bandingin sama ke top 3 nya top 3 top 4 waduh itu agak jauh ya bukan agak sih jauh banget menurutku karena emang babyking cukup superior lah di server 30 ini bahkan kemarin aku juga sempet review yang server 29 itu juga superior guys ada yang komen katanya emang gak bisa digeser dari top 1 guys ya wasu itu emang calon-calon sih cuman emang ada beberapa kekurangan yang menurutku cukup fatal ya bagiku cukup fatal tapi mungkin bagi owner nya enggak terlalu bermasalah ya itu balik lagi ke build masing-masing sih guys ya nih punya aku top 81 guys kita coba carilah ya memalukan ya enggak juga sih karena ini F2P guys ya nah ini nih 17.523 beberapa hari lalu sebelum masuk ke satu bulan akunku ini masih top 100-an guys ya top 190-an gitu sekarang udah sedikit-dikit bisa naik masuk ke ranking 80 besar ya itu udah lumayan ya guys ya untuk steknya kita coba lihat 137 jauh pake banget sih tuh si babyking udah tamat loh kalau nggak salah udah tamat 14-28 di beberapa waktu lalu itu masih belum nyampe guys serat 14-15 atau berapa gitu aku lupa tuh guys ya untuk S&T S&T 143 ini aku juga lupa sih ranking berapa gitu cuman bisa dicek sini 143 itu lalu challenge ke 83 waduh ternyata banyak ya yang mentok di challenge 83 sampai ranking 123 buset dah pada nyantol di challenge 83 untuk level aku level rankingnya 56 isoknya lah ya lumayan untuk level 52 jadi kayak gitu guys ya untuk rankingnya kita ke Builnya deh untuk Builnya biasa aja coy biasa aja tapi kemarin itu aku buka SS gear hoki guys ini aku dapet yang maksimum ya ini aku dapet yang maksimum gila langsung ku refine lah tanpa bahasa bahasi lumayan ya udah nyicil satu gear yang max refine duluan gitu ya kita tunggu aja nanti semoga aja sih dapet yang maksimum yang lain sih untuk gear SS ya karena dari server 22 aku lihat aku tuh kalau gaca gear SS ya di akun F2P itu hoki guys ya dan semoga aja nanti ini bakal berlanjut gitu ya kita tinggal nunggu gaca ninjanya aja kalau emang hoki ya bagus kalau enggak pun ya is oke gitu ini untuk ninja cadanganku di info aja ini ada sekitar 20-an guys kalau untuk main sampai late game pun ini masih kuat sih menurutku soalnya belum tentu tiap 3 bulan kita ambil ninja itu belum tentu guys ya kalau ada yang tanya Bang rencana akun lu server 30 kemarin aku sempet lihat ada komen mau ambil atau gaca di Rp10.000 atau Rp20.000 gitu kalau menurutku sih Hai em ambil di Rp10.000 ya kalau kita ngelihat metanya yang sekarang karena em beberapa ninja penting yang mungkin itu banyak deploy nya masuknya tuh dispender Rp10.000 guys ya kalau kita lihat sekarang emang spender Rp10.000 itu masuknya ninja-ninja baru kan ya mungkin juga aku bisa bilang di awal ini untuk sementara ya aku bilang ambil di spender Rp10.000 aja sih kalau Rp20.000 itu kayaknya maksa banget Hai maksa dalam artian itu memang bener-bener yang diambil itu ninja favorit loh Nah itu baru tuh ambil spender Rp20.000 dan kita harus mikirin siap go nya juga kalau kita lihat dari value-value yang ada di spender Rp10.000 udah sering kubilang juga gitu untuk F2P tuh aku masih nyaranin gaca di spender Rp10.000 gitu karena apa karena kita dapat dua gear triple S juga guys ya kan kalau kalian bagi spender Rp10.000 Rp10.000 daripada kalian gaca langsung Rp20.000 itu value-nya lebih bagus kalian gaca dua kali spender Rp10.000 apalagi di server baru ya guys ya yang jelas ini ya kalian dapat gear triple S 4 biji kalau kalian bagi dua itu terus dapat ninja UR plus satu jadinya itu sih guys ya terlebih terlebih lagi kalian ngincer ninja-ninja spender di Rp5.000 dan Rp7.000 nya itu lebih mantep lagi ya ya jadi kurang lebih kayak gitu itulah ya guys ya kalau rencana aku kemungkinan ya guys ya di kedepannya untuk server 30 ini aku juga nggak bisa berharap main yang bener-bener aktif banget gitu karena emang sampai sekarang aku tuh kadang juga lupa untuk daily login harian itu masih ada yang bolong juga gitu terlebih sih di klaim stamina ya jam 12 itu masih sering banget bolong guys ya karena emang kebentrok sama kalau lagi ada apa gitu biasanya lupa guys ya jam 12 itu kadang lupa nge-claim ya jadi kalau sekali kalau satu server lupa ya semuanya semuanya lupa guys ya yang dimana aku main server beberapa kan gitu itu guys ya untuk arena arena rekening 111 jelas jauh banget ya tapi sokelah masih di awal-awal juga ini orang-orang pada ngegas semua seriusan di sedar-edar sebelum kita ke arena guys tar-tar tadi tuh aku kayaknya udah ini deh Oh belum ya belum kupus tapi sokelah kayaknya emang yang masih mentok di ranking 83 masih cukup susah gitu guys ya Nah ini guys ini ya kita cobain ini nih bentar-bentar Oh iya masih ada stamina nya 48 soalnya ini tadi kayaknya baru aja ku habisin ya Nah untuk ini guys guys apa Hai klien ya buat temen-temen mungkin ada yang pengen join klien ya boleh aja guys tapi syaratnya Hai mini maksimal ya maksimal pakai empat slotnya mau vp1 vp2 yang penting jangan vp3 itu kayaknya boleh aja lah gabung gitu karena emang ini pengennya itu aku buat khusus buat emm klien f2p guys ya bukan klien f2p sih klien ya empat slot skill lah gitu tapi biarpun ada juga yang kemarin kelolosan masuk vp3 gitu tapi sokelah nggak papa eh cuman beberapa doang nggak sampai tiga atau dua itu kayaknya enggak deh cuman satu doang tapi sokelah nggak papa jadi kayak gitu guys ya rata-rata orang disini yang gabung itu slot 4 semua guys jadi seperti itu ya guys ya ini yang paling gila gila sih sih ini ya Reven strobe Reven strobe ini nih gue lho hukinya parah cuy dapet tiga biji lho slotnya empat doang gila ada yang dapet juar juga kalau kulihat sih mana ya Hai nah ini nih Oh ini yang vp3 nih bentar jangan yang ini coy nah ini nih hidari nih dapet TTM lo mungkin ada lagi yang lain cuman agak lupa gue cuy ini agak nasi ini katanya kemarin nopensi dah janganlah guys ya temenin anjir enggak ada temen ini di server 30 ya Oh ini syriot nih cuman ini akun udah nggak login dari empat hari hari yang lalu coy nih heperion Hai thank you banget sih buat heperion yang udah ngedownet sampai 7000 kontribusinya gila langsung kunaikin kemarin ke level 2 ya guys ya jadi mungkin perhari ini bisa ikut war gitu tapi biarpun aku nggak tahu sih bisa menang atau enggak itu pikir belakang aja gitu sih jadi guys ya terus apalagi ya udah sih paling itu aja yang pengen kusampaikan GNW seperti biasa kalau aku sih selalu pakai karakter atau ninja DZ buat mempermudah orang gitu ya ya seperti yang kubilang di video-video yang lain gitu kalau nggak bisa ngebantu orang paling nggak bisa mempermudah orang gitu nggak nyulitin orang lah ngomongnya ya itulah karena sebuah kebanggaan atau kebahagiaan sendiri guys ya bisa ngebantu orang gitu aja sih ya itu pikiran gua aja sih kan masing-masing orang beda pikiran juga gitu Oke lanjut kita karena Hai untuk di steak tadi aku pengen nyoba Oh no kita bodo amat lah nggak usah lah tuh kayaknya masih stuck juga di situ nggak bisa guys bual-bual cobalah anjir Hai sekali-sekali-sekali-sekali-sekali-sekali kalau emang udah nggak bisa ya udah skip aja gitu kayaknya nggak bisa deh udah aku coba terus setiap baru itu gak tembus-tembus coy cuman berharap keajaiban aja anjay yang belum kuat ya Oke kaguyanya aja belum bisa ngegendong coy mungkin alasannya ini ya belum dapet skill yang cocok untuk kaguya yang bener-bener bisa ngegendong gitu kan peran skill juga sangat ngaruh selain ninja tiernya juga kan pertama juga kalian punya tier UR bagus itu tapi kalau skillnya itu nggak ada yang bisa ngegendong gitu jadi emang nggak bisa belum bisa ini guys tuh untuk hardnya aku belum main ya guys ya emang sengaja aku ngepushnya di stage normal duluan sekarang kita coba arena nggak yakin juga aku bisa menang guys cuman kita cobalah ya joystick ini aku coba yang paling kanan ya ranking yang paling rendah kita duluan guys kita coba guys ya bisa tonggai dia udah ada SPM himawari dan ada si isiki waduh dia dapat triple S starteran bagus banget nih Aduh kalah guys ini kayaknya masih kalah pada levelnya 40-an 40-an guys ya aku udah tembus 50-an gitu kalah-kalah kuat guys ya gila matiin satu gimawarinya aja susah banget gitu masih belum bisa tembus di kalian sih ini masih level 40-an loh bayangin aja tapi kalau nanti eh lawan yang level 50-an ya bakalan kena bantai juga nih oke bisa lah ya paling nggak tembus ke ninja terakhirnya dia biarpun tetep kalah juga oke hampir setengah darah itu isikinya tapi sokelah kita coba terakhir daya si orkani ranking 99 kayaknya emang belum bisa tembus di ranking 100 besar ya karena itu emang masih bisa bisa Oh dia pakai trigger Oh iya ya ini yang yang aku bilang di awal tadi ya aku kalah deploy kayaknya guys ya tapi setelah nggak apa-apa orang-orang tuh lebih rajin daripada aku guys bisa banget kalau mau rajin-rajin kayak gitu ya ini belum ada Oh triple S nya itu sih kisah mie ikan itu udah oke berharap bisa tembus ini sih seatus besar ini kita depan mata ini nggak tahu ini kalau himawarinya lawan bisa ngegendong kekiri satu tim gitu kayaknya bisa tembus deh ini deh coba dulu oke akhirnya tembus juga adek ya ranking 99 gila akhirnya kita tembus di seratus besar ya ini mungkin nggak lama udah digeser lagi tapi sokelah Oke lah jadi mungkin gitu aja ya dikit update akunku di server 30 yang notabene main F2P selama satu bulan ini guys ya mungkin kan ada juga yang main F2P di server 30 ini coba di share pengalaman kalian udah sampai mana progress kalian ya guys ya ya mungkin gitu aja terima kasih buat teman-teman yang udah nonton siapa tahu ada yang mau ngasih saran monggo banget kita coba diskusi kayak biasanya ada di komen gitu kurang lebihnya sorry sias video mantap